Sampai jumpa di video selanjutnya Suatu kebiasaan yang mungkin agak susah Tadi udah dibilang kan? Satu banding seribu Jadi saya pengen tau sebenarnya Kalau Ica Itu kebiasaannya kayak gimana Soal buku Jadi kita akan Kita akan tanya nih Kita akan ngelakuin quick quiz ya Quick quiz Oke Saya akan kasih pertanyaan Ica jawabannya cepet ya Gak boleh mikir Gak boleh mikir Ini gak boleh mikir Harus jujur Harus jujur Oke Udah siap belum? Siap Ambil nafas yang panjang Ambil nafasnya Oke Pertanyaan pertama ya Ini saya tanya cepet ya Oke Pertanyaan pertama Sebut 3 buku favorit Breakfast at Tiffany's The Little Prince Sama Start Something That Matters Sebut 3 tempat Sebut 3 tempat yang enak Buat baca buku Rumah Cafe Sama di jalan Pilih baca sendiri Atau baca sendiri Baca sendiri Eh Gitu banget Biar gak ngecek Biar gak ngecek Biar gak ngecek Biar gak ngecek Oke Kalau gitu Pilih ngedate di tempat romantis Atau di toko buku Supaya produktif Oh Jadi Gitu harus produktif Iya dong Kamu inspiratif sekali Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini Baca buku sambil makan Atau sambil ngopi Sambil ngopi Sambil ngopi Biasanya sih sebenernya Oh dua-duanya Jadi gak milih ya Ini namanya ya Buku cinta Atau buku non fiksi Dua-duanya boleh gak sih Enggak boleh Pilih Buku cinta atau non fiksi Tergantung Pilih Pilih Cinta atau non fiksi Non fiksi Oh non fiksi Sepertinya kamu kurang percaya sama cinta ya Kamu romantis ya Toko buku Toko buku Toko buku Nah Ini kan banyak nih ya Gegayaan Banyak juga nih Saya juga punya temen yang Dia kalo beli buku Itu belum buat dibaca Tapi Buat bergaya Jadi bukunya Pokoknya keren aja Atau dia beli koran misalnya Korannya koran Koran bule Koran internasional gitu Jadi Dia taruh di Meja Sambil ya belaga Dia nge-text gitu ya Sebenernya tuh Ya itu sih Motivasi orang beda-beda ya Produsernya udah ketawa-tawa aja nih Gimana sih sebenernya Nih Saya nanya lagi bro Kenapa Karena kan setiap orang itu punya preferensinya beda-beda Nah Bisa gak Ceritain Atau mungkin tambahin Cara yang lain Supaya niat baca tuh Makin tinggi Tadi lucu juga ya sebenernya Kalo untuk Beli buku cuma buat kegayaan Tapi sebenernya dimulai dari situ Gak apa-apa sih kalo menurut saya Jadi Ya berawal dari foto-foto Instagram Kayak nge-post-nge-post cantik Gak apa-apa sih sebenernya Itu motivasi dia Mau keren Gak apa-apa Tapi mungkin Suatu saat nanti Ah saya pengen baca buku Ah Oh iya kan ada buku yang waktu itu dibeli Buat foto-foto doang itu ya Ya udah Akhirnya buku itu Terjamah lah Akhirnya sama dia dibuka dan dibaca Gitu Kalo untuk Cara lain Ehm Sebenernya kalo Kalo kayak book club gitu Memang dia kan mengajak untuk Baca Mendiskusikan buku Cuma kalo untuk beberapa orang Termasuk saya sendiri sebenernya Ehm Kadang melihat Ehm Buku juga intimidatif Jadi kayak Kalo gak baca buku ini Kamu gak Ehm Kamu gak Selevel nih sama saya Ada juga yang kayak gitu Nah Saya sih menghindari banget yang kayak gitu Menghindari banget Ehm Buku sebagai sesuatu yang intimidatif Nah jadi Di book for good juga Ehm Kami Seberusaha mungkin untuk memang menargetkan Orang-orang yang gak suka baca justru Jadi makanya pendekatannya Lewat kafe-kafe Terus mungkin program-programnya juga Program yang Ehm Generated dari buku Jadi kalo misalnya bikin Ehm Talks ataupun workshop Itu adalah Ehm Sesuatu yang diambil dari buku Jadi Ehm Tau dulu nih maknanya Ini tuh Ehm Kamu bisa belajar ini dari buku ini loh Iya Ada real practice-nya juga disitu Oke Tadi selesai mention Soal book for good ya Hmm Tapi jangan dijawab dulu Oke Karena abis ini kita akan bahas Soal book for good yang Ica buat Kapan? Bikini kapan sih? Ehm Sekitar tahun lalu Sekitar tahun lalu ya? Belum setahun sih Belum setahun bahkan Tapi impact-nya luar biasa ya Oke jadi Tahan dulu ceritanya Power People jangan kemana-mana Masih bareng saya Sama Ica disini Jangan kemana-mana tetap di Power Talk Inspira With Yang Tau 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 Yang Tau